Bupati Jember Jawa Timur, Faida, menggelar pemeriksaan kesiapan posko Satgas COVID-19 setelah cuti 70 hari untuk masa kampanye pilkada. Kegiatan ini untuk mengambil langkah penanganan terkait terjadinya kenaikan drastis pasien baru corona dan angka kematian pasien. Pemeriksaan ini dilakukan bersama jajaran forum pimpinan daerah di posko Satuan Tugas COVID-19, pemerintah Kabupaten Jember, pada minggu siang. Selain pemeriksaan kesiapan anggota Satgas yang bertugas di hari libur, juga memeriksa penambahan dan analisa jumlah sebaran pasien COVID-19 yang mengalami kenaikan tajam. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi acuan langkah dan sikap apa yang akan dilakukan Satgas COVID-19, baik secara pencegahan, antisipasi, hingga penanganan pasien dirawat maupun meninggal dunia. Penambahan kasus positif tersebut terjadi di 31 kejamatan seluruh Kabupaten Jember, yang menyebabkan 11 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 sudah dipenuhi pasien. Dari analisa sementara, penambahan kasus positif corona karena adanya libur cuti bersama, adanya giat kampanye pilkada, dan juga kegiatan tracing atau pemeriksaan kepada warga semakin gencar dilakukan. Dan kenaikan di satu bulan terakhir ini jauh lebih tinggi daripada delapan bulan sebelumnya. Juga angka kematian di satu bulan terakhir ini jauh lebih meningkat daripada delapan bulan sebelumnya. Dan kondisi rumah sakit semua dalam keadaan full sudah terisi penuh. Oleh karena kita dapatkan hari ini untuk mengambil langkah-langkah dalam menikmati hal ini. Hingga pertanggal 5 Desember 2020 tercatat terjadi penambahan positif baru sebanyak 87 kasus meninggal dunia baru 5 orang dan masih dalam perawatan sebanyak 514 orang. Tim Liputan Kompas, TV Jember, Jawa Timur Tim Lipgan, TV Jember, Jawa Timur I глаза dalam menikmati hal ini jatuh ter planemen satu bulan terakhir yang dituhkan iets. Terima kasih.